Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Bantuan PKH untuk kategori balita Anda tidak cair, Anda memiliki anak SD dan juga anak balita, tetapi bantuan yang masuk hanya 200 ribuan. Nah, jangan khawatir, ini solusinya agar di tahap keempat nanti bantuan Anda sudah sesuai, yaitu balitanya sudah masuk tentunya. Nah, sebelum membahas perihal tema yang akan kita bawakan di kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Anda yang senantiasa mendukung perkembangan channel ini. Saya ucapkan terima kasih karena tanpa dukungan Anda dalam menonton video di channel saya, tanpa memberikan like dan komentar di channel ini, mungkin channel ini tidak bisa berkembang lebih baik lagi. Dan saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi Anda yang baru menemukan channel ini, yang baru menyimak. Saya ucapkan selamat datang karena Anda berada di channel yang tepat, karena channel ini disampaikan langsung oleh SDM dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi, tonton videonya hingga tuntas, jangan lupa aktifkan notifikasi di HP Anda agar informasi terbaru yang saya berikan di channel ini bisa langsung Anda ketahui melalui layar smartphone Anda. Oke, kita akan membahas yang sederhana terkait dengan bantuan PKH untuk balita ini belum masuk atau tidak cair. Dan ada KPM, ya baik itu dampingan saya, ada juga yang berkomentar di YouTube saya, bahwa untuk kategori yang dimiliki ini ternyata ada anak SD dan anak balitanya, tetapi yang cair hanya sekitar 200 ribuan. Kira-kira bagaimana cara mengatasinya? Perlu Anda ketahui bahwa sebelumnya jika kita melihat dari sistem lama, untuk pemutahiran kategori atau ART yang dimiliki oleh KPM beriwa PKH, ini sepenuhnya wenang dari pendamping PKH-nya. Ketika mungkin Anda ibu hamil yang misalnya belum masuk bantuannya, dan di saat itu juga ketika Anda laporan di pendampingnya, pendampingnya langsung bisa memasukkan input ibu hamil ke dalam aplikasi yang namanya EPKH, itu dulu. Termasuk juga anak sekolah yang baru naik, anak sekolah yang baru naik jenjang dari SD SMA, ini bisa langsung tercatat dan dilaporkan untuk tahap selanjutnya bisa cair. Tetapi untuk saat ini sistem yang terjadi adalah berbeda, jadi sistem untuk penyeluruhan bantuan sosial ini sudah menggunakan satu pintu yang bernama DTKS. Jadi semua hal terkait dengan penyeluruhan bantuan sosial ini muaranya ada di dalam DTKS. Nah syarat agar bantuan Anda ini cair dan bantuan ini sesuai, maka untuk yang memiliki anak misalnya anak balita, lalu ada lansia, ada mungkin komponen yang lainnya, ini data semua di dalam KK ini harus sudah padan dengan yang ada di kependudukan dan catatan sipil, termasuk untuk anak balitanya. Jadi bagi Anda yang memiliki anak balita, tetapi di tahap ini bantuan Anda tidak sesuai, ada anak SD, ada anak balitanya, tetapi yang cair baru anak SD-nya saja 225 ribu, maka yang perlu Anda lakukan adalah silakan Anda perbarui data Anda sesuai dengan KK. Bawa KTP keluarga, KTP Anda, lalu bawa KK-nya, termasuk juga balitanya, ini kalau ada aktenya, aktenya harus ditunjukkan. Dan usahakan balita tersebut sudah masuk KK, dan upayakan Anda harus mengecek kepada operator DTKS atau operator SIG-NG yang ada di kantor desa atau kelurahan, pastikan bahwa nama balita tersebut ini sudah padan dengan Dukcapil, termasuk juga NIC-nya harus sudah teraktifasi dengan baik di Dukcapil. Nah, jika NIC-nya, lalu juga namanya, ini tidak ada masalah antara data yang di KK dengan data yang ada di DTKS, dan ini sudah padan dengan Dukcapil, maka insya Allah untuk tahap selanjutnya, bantuan untuk anak balita ini bisa masuk. Ya, itu. Saya ulangi lagi, solusinya jika bantuan balita Anda belum masuk, maka segera lakukan updating atau perbaruan data dengan cara datang ke kantor desa atau kantor kelurahan masing-masing, temui operator DTKS atau SIG-NG, tunjukkan data KK-nya, lalu akte kelahirannya, bawa KTP Anda yang bersangkutan ya tidak boleh diwakilkan, bawa ke operator, tanyakan untuk anaknya ini yang balita apakah sudah padan dengan Dukcapil, apakah NIC-nya sudah diaktifasi atau belum. Jika misalnya tidak ada masalah, NIC sudah teraktifasi, lalu namanya sudah masuk ke dalam sistem, sudah masuk di dalam DTKS sebagai anggota rumah tangga atau ART keluarga yang bersangkutan, maka jika tidak ada masalah, semuanya lolos, insya Allah untuk tahap selanjutnya, bantuan PK untuk balita ini bisa masuk. Itu ya cara untuk yang terbaru. Sehingga jika masih ada yang mengatakan apakah pendampingnya tidak bisa membantu, mohon maaf, karena saya akhir-akhir ini saya telah melakukan koordinasi dengan operator DTKS yang ada di desa. Jadi untuk pembaruan data, pemutahiran data KPM ini tidak bisa diwakilkan, harus yang bersangkutan datang membawa data dirinya secara lengkap ke operator DTKS yang ada di kantor desa atau kelurahan. Sangat jelas ya, untuk pemutahiran saat ini bukan memenang dari pendamping PKH. Pendamping PKH yang mendampingi Anda ini hanya bertugas untuk melakukan verifikasi kelayakan, apakah Anda masih dinilai layak atau tidak untuk memperoleh bantuan. Untuk urusan pemutahiran data, perbaruan data yang berhubungan dengan data kependudukan, maka hubungannya langsung dengan operator DTKS. Yang berhubungan dengan anak sekolah, maka hubungannya langsung dengan operator DAPODIK untuk sekolah negeri dibawa ke Mendikut dan EMIS untuk sekolah yang berada di naungan Kementerian Agama. Seperti itu ya. Semoga informasi ini jelas dan bisa Anda terapkan, sehingga nanti insya Allah untuk tahap selanjutnya, jika tidak ada permasalahan, bantuan Anda bisa sesuai. Oke ya, dan yang perlu Anda catat, ibu hamil ini tidak ada di menu 6NG, sehingga yang terekam hanya balita dan juga kategori yang lainnya, misalnya anak sekolah. Ini namanya juga harus badan dengan Dupcapil. Tetap dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara, karena tanpa dukungan Anda, channel ini tidak bisa berkembang. Lebih baik lagi di masa yang akan datang. Oke, saya Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.